Seorang narapidana berinisial PF berhasil mengendalikan peredaran narkoba di dalam lepas kelas 2B kota Sukabumi. Hal itu terungkap setelah saat narkoba polres Sukabumi kota menangkap seorang perempuan berinisial AN yang menjadi kurir narkoba yang dikendalikan di dalam lepas tersebut. AN seorang perempuan yang berperan sebagai kurir narkoba yang dikendalikan seorang narapidana berinisial PF di dalam lepas kelas 2B kota Sukabumi berhasil ditangkap petugasat narkoba polres Sukabumi kota di kawasan Salabintana, Kabupaten Sukabumi. Dalam menjalankan aksinya, PF dan AN melakukan komunikasi melalui telpon selular. Dari tangan tersangka AN, polisi berhasil mengamankan beberapa paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik ukuran kecil. Kapolres Sukabumi kota AKBP Wisnu Powo mengatakan pengendali narkoba di dalam lepas sudah diproses untuk mengetahui lebih dalam. Kepada polisi tersangka mengaku sudah satu bulan menjadi kurir narkoba. Dan setiap kali mengantarkan sabu, tersangka mendapatkan upah 1 juta rupiah setiap kali kirim. Satu orang wanita, dia sebagai kurir, dikendalikan di lapas nyomplong. Nah, dan pengendalinnya di lapas nyomplong sudah juga kita proses. Inisialnya yang di lapas nyomplong? Inisialnya? Apa dia? AP. Ya, apa, apa, perkara apa? Narkotika. Perkara narkotika sabu-sabu. Dalam posisi tahanan atau sudah menjalani? Ya, sebagai kurir. Nyomplong tidak yang di lapas. Nyomplong sudah menjalani. Sudah menjalani pertahanan? Ya, sudah menjalani pertahanan. Perlu sudah ponis ya? Sudah ponis. Ada target kas ini lagi, ya kita proses lagi. Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Sukabumi Yunianto mengatakan, Napi berinisial PF yang sempat dibawa petugas Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota berdalih jika telepon selular yang digunakan tidak untuk mengendalikan peredaran narkoba. Namun pihaknya akan memahami kembali karena Napi tersebut terjerat kasus narkotika dengan fonis 6 tahun kurungan penjara. Dari pengakuannya, dia itu nelpon saudaranya, seorang perempuan gitu lah, yang tujuannya nelpon untuk, apa namanya, dia ngasihin duit, minta duit buat ibunya lah, supaya ibunya besuk. Jadi bukan dalam mengendalikan kasus narkotika? Kalau dari pengakuan yang bersangkutan, tujuannya adalah untuk supaya dia dikunjungi dengan orang tuanya. Wajar lah ya, kalau namanya anak ingin dibesuk orang tuanya. Ada pengakuan dari dia mengenai pengendalian itu nggak? Pihaknya akan terus memantau dan melakukan razia seluruh blok lapas untuk mengantisipasi masuknya telepon selular yang bisa berdampak terhadap praktek pengendalian narkoba oleh narapidana.